Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan membahas apa itu surga dan surga itu letaknya dimana Bapak Ibu Kita akan banyak kupas ayat tentang kebenaran firman Tuhan Kita mau ngerti tempat sejati kita nanti disana Tujuan kita ini bukan hanya tinggal di bumi ini, di bumi ini hanya sementara Tempat sejati kita yang kita nanti-nantikan kita akan berjumpa dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan, kekal selama-lamanya adanya di surga Di surga yang bagaimana? Hari ini kita akan belajar Siapkan catatanmu, siapkan polpenmu, kita akan buka sama-sama Kita akan kupas tentang kebenaran firman Tuhan ini Ternyata Tuhan sebenarnya di dalam Alkitab lebih banyak membahas tentang neraka daripada surga Surganya dijelaskan, tidak terlalu detail, tapi lumayan memberi pengertian tentang kita Karena itu adalah tempat tujuan akhir kita Kita akan buka di Yesaya fasal yang ke-42, ayat yang ke-5 Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya Yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukkinya Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris Di King James, di Amplified, atau di terjemahan apapun juga Atau James Strong Concordancy, tapi saya banyak hari ini pakai James Strong Concordancy Kata Allah menciptakan langit dan membentangkannya Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu kurang lebih seperti ini Bahasa Inggris saya itu tidak bagus Karena saya lahir di Jawa Jadi ya maaf, harap dimaklumi He that create the heavens The heavens, kata heavens itu ada S-nya Artinya itu plural Artinya lebih dari satu Kata surga Atau heavens Artinya itu lebih dari satu Nah kita akan lihat Di Ibrani fasal yang ke-11 Ayat 8 sampai yang ke-10 Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil Untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakannya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Karena iman Ia diam di tanah yang dijanjikan itu Seolah-olah di suatu tanah asing Di situ ia tinggal dikemah dengan Ishak dan Yaakob Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini Sebab yang menantikan kota yang mempunyai dasar Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri Abraham tahu Dia tahu dia berada di tempat yang asing Sekalipun dia tinggal di bumi Tujuannya Abraham Bukan tinggal di bumi Tapi di satu tempat Dia menanti-nantikan Kota yang mempunyai dasar yang direncanakan Dan dibangun oleh Allah sendiri Apa itu? Kerajaan Allah yang kekal Dimana Allah bertahta Baik ibu selama kita tinggal di bumi ini Kita itu berada di tempat sementara Jadi yang ada di bumi ini Tidak boleh nempel dalam hati kita Tidak boleh kita cintai Tidak boleh mencepatkan Menjadi yang utama dan terutama dalam hidup itu Kita ini Memang kita perlu bekerja untuk menghasilkan uang Memang kita perlu berkarir Bisnis, usaha, pelayanan, dan sebagainya Kita lakukan yang di bumi ini Tapi itu bukan tujuan akhir Tujuan akhirnya adalah suatu hari kita bertemu dengan Tuhan Di alam kekekalan Namanya surga Dimana disana adalah tata Allah Memerintah untuk kekal selama-lamanya Jadi Abraham tahu persis Bahwa dia dipanggil bukan untuk tinggal di bumi ini Sebab dia menanti-nantikan suatu kota Yang mempunyai dasar yang direncanakan Dan dibangun oleh Allah sendiri Tahu persis ini Banyak orang sekarang lupa diri Dia begitu mencintai dunia Dia mengejar dunianya Nggak tahu lagi mengejar dunia Waktunya habis Eh, nggak tahunya belum sempat bertobat Sebelum sempat balik sama Tuhan Nggak tahunya dia berada di alam lain Di neraka Ternyata Antara surga dan neraka ini Tuhan lebih banyak bahas tentang neraka Alkitab lebih banyak nulis tentang neraka Karena neraka ini juga bagian penting Bagi orang percaya Kalau kita hari ini menjadi orang percaya Jadi orang Kristen Kita meski ngerti Bahwa ujuan Tujuan akhir hidup kita adalah Bersama dengan Kristus Tetapi Kalau selama tinggal di bumi ini Kita hidup menentang kebenaran Berjalan tidak dalam Ketetapan Tuhan Ujungnya kita hidup dalam kematian kekal Namanya neraka Nanti kita akan bahas tentang neraka secara detail Neraka itu ada bagiannya Seperti apa Di neraka orang apa Dan lain sebagainya Itu bagus sekali Nanti setelah kita ini akan bahas Surga ini selesai Ini mungkin ini Banyak sekali Surga ini kita akan lanjutkan ke part 2 Nanti Bapak Ibu kita akan Ajarkan Mungkin saya akan upload Beberapa hari Dan kita hari ini mau habiskan Di surga di bagian yang part pertama Jangan sampai Kita Begitu mencintai dunia Ngejar dunia Sampai kita lupa dengan kekekalan Memang kita harus bertanggung jawab Selama kita tinggal di muka bumi ini Kita jadi suami-suami yang terbaik Buat istri kita Buat anak-anak kita Kerja yang terbaik Kasih penghasilan yang terbaik Jadi istri-istri yang terbaik Buat anak-anak dan suami Menjadi istri yang luar biasa Bijaksana Bisa mengatur rumah tangga Jadi bos Jadi bos yang bijaksana Dia tahu hidupnya Hanya dipercayakan sebagai pemimpin Dan dia harus jadi berkat Menginspirasi banyak orang Selama tinggal di bumi ini Seperti kita ini sedang dites Latihan Membertanggung jawab Dengan semua apa yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Jadi karyawan Jadi pelayan Tuhan Jadi hamba Tuhan Jadi pengusaha Jadi pegawai pemerintahan Jadi lawyer Jadi dokter Jadi guru Jadi apapun juga Yang Tuhan percayakan Kepada kita Selama kita tinggal di bumi ini Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Ini adalah Sarana Selama kita tinggal di bumi Profesi Jabatan Berkat Atau apapun juga namanya Selama kita tinggal di bumi Dan dipercayakan Tuhan Kita mau pakai Untuk kemuliaan nama Tuhan Supaya banyak orang Melihat bahwa Tuhan manifestasi Dalam kehidupan kita Hidup kita akan membawa terang Tuhan Supaya mata orang yang Belum kenal Tuhan itu Diterangin Supaya dia tidak binasa Kedalam kematian kekal Masuk neraka Tetapi Masuk dalam bagian Kerajaan Allah Makanya Selama tinggal di bumi ini Kita harus menjadi bagian Yang dipakai Tuhan Untuk menceritakan Kemasurannya Untuk memberitakan Kedasihatnya Menjadi terang Kepanjangan Tangan Tuhan Terang kemuliaan Tuhan Kita mencerminkan Kemuliaan Tuhan Yang tidak terselubung Sehingga orang-orang Berdosa Orang-orang yang belum Bertobat Orang-orang yang belum Kenal Tuhan Dijamah Tuhan Melalui hidup kita Selama tinggal di bumi ini Sementara Bumi yang kita tinggalin Hari ini Yang kita pakai mobil Bangun rumah Beli apartemen Dan lain sebagainya Ini sementara Sementara Tapi Tujuan kekal kita nanti Adalah Di dalam Kota Yang mempunyai dasar Yang direncanakan Yang Dan dibangun Oleh Allah sendiri Siapa pemerintahnya Raja kita yang Memulia Namanya Yesus Kristus Tuhan Kalau tidak lahir baru Kalau tidak menjadi milik Allah Kalau tidak menjadi bagian dari Allah Engkau tidak akan memasukkan kota itu Tapi engkau masukkan dalam Kematian kekal Hari ini kita belajar tentang surga Supaya kita punya gambaran Kita punya tujuan yang jelas Bahwa suatu hari Saya Setelah meninggal Bertemu dengan Tuhan Bukan bertemu Dengan kegelapan Saya bertemu dengan Allah yang Saya layani siang dan malam Menyembah dia Melayan dia Mempermuliakan dia Sepanjang Hidup saya hari ini Saya mau pakai Untuk menyenangkan hati Tuhan Amen Dan Bapak Ibu Meski tahu Di bumi ini Kita ini sebenarnya adalah Orang asing Karena Kita ini adalah Pendatang yang sementara Tapi Tujuan akhir kita adalah Surga Makanya Jangan pernah takut Dengan kematian Orang yang takut kematian Bisa jadi Karena dia masih cinta Dengan dunia ini Atau dia masih Belum percaya Tuhan Sepenuhnya Nggak yakin Atau dia Masih hidup dalam dosa Loh hari ini Kalau kita dibanggil Tuhan Kita harus pastikan Bahwa diri kita ketemu Tuhan Tinggal di awan-awan permai Di kerajaan Allah yang kekal Selama-lamanya Ketemu dengan Yesus Tuhan Raja Pencipta Langit dan bumi Perlu apa? Ditakutkan Kita nggak perlu takut lagi Kita nggak perlu khawatir lagi Kita nggak perlu cemas lagi Justru hari ini Kita berdoa cari Tuhan Datang ibadah Ikut doa Dengerin kotbah Dengerin penyembahan Nyembah Tuhan Puasa Tujuannya kan Pengen ketemu Tuhan Pengen ngalami Tuhan Tapi ketika orang Berbicara kematian takut Padahal waktu kita Dipanggil Tuhan Kita yakin kita ketemu Tuhan Di kerajaan yang kekal Untuk selama-lamanya Memerintah Bersama-sama dia Untuk selama-lamanya Powerful Tujuan akhir kita adalah Kekekalan Bukan yang di bumi ini Banyak orang lupa Dengan hal ini Dia ngejar yang di bumi ini Mati-matian Sampai lupa cari Tuhan Dia kejar Tanpa peduli dengan orang lain Sampai Nyakitin orang lain Melukain orang lain Merurgikan orang lain Padahal Baik ibu Yang di bumi ini sementara Tapi yang di bumi ini Ini adalah bagian Yang kita harus tanggung jawab Untuk Mempertanggung jawabkan nanti Ketika kita di alam kekekalan Ini bagian dari tempat Kita dites Diuji Dimurnikan Kenapa kita dites Diuji dimurnikan Supaya hidup kita Dipakai Tuhan Menjadi terang Kemuliaannya Selama tinggal di bumi ini Dan namanya Tuhan Raja Segala Raja Disebut Atas hidup kita Amin Sekarang kita lihat Surga itu ada Tiga bagian Yang pertama namanya Cakrawala Sekarang buka di Kejadian 1 Ayat 38 Lalu Allah menamai Cakrawala itu Langit Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari kedua Di Jim Strong Concordancy Atau di Amplified Bible Atau di Alkitab terjaman bahasa Inggris Artinya Cakrawala itu Artinya Di Kejadian 1 Ayat 8 And God Called The Firmanen Heaven Artinya Cakrawala Atau Langit Langit Surga pertama itu adalah Namanya itu Langit Yang ada Atmosfernya ini Yang kita bisa lihat Dengan ke mata kita Makanya Bapak Ibu Kita Meski tahu Bahwa Ketika Lucifer Dia Memberontak Kepada Tuhan Dia Dibuang Ke surga Tingkat Pertama Dari surga Tempat Allah Bertata Dari Firdaus Di alam Kekekalan Di sana Di mana Para malaikat Berada di sana Dia dibuang Ke bumi Dibuang Ke surga Yang pertama Namanya apa Cakrawala Yang kita bisa lihat Dengan mata Yang ada Atmosfernya Yang ada Udaranya Ini loh Kita lihat nih Sekarang kita akan Lihat Di bagian kedua Surga adalah Space Atau ruang Angkasa Ini letaknya di atas Cakrawala Bedanya Ruang angkasa Dengan Cakrawala Apa Yang membedakan adalah Ada atmosfernya Kita akan lihat di kejadian satu Ayat yang ke-16 Sampai ke-18 Maka Allah Menjadikan kedua Benda penerang Besar itu Yakni yang lebih besar Untuk menguasai siang Ini matahari Ini lah Letaknya matahari Di mana Ruang angkasa ini Di ruang angkasa luar Yang lebih kecil Untuk menguasai malam Itu bulan Dan menjadikan juga Bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu Di Cakrawala Untuk menerangi bumi Dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang Dari gelap Allah melihat bahwa Semuanya itu baik Bedanya Antara Langit Dan ruang angkasa Yang membedakan adalah Adanya atmosfer Dan tidak ada atmosfer Di ruang angkasa itu Tidak ada atmosfer Sekarang kita akan lihat ya Nanti Bapak Ibu Buka juga di terjemahan Bahasa Inggris Bapak Ibu akan tahu Lebih detail sekali Kita akan lihat Sekarang Di Masmur 8 Ayat yang ketiga Jika aku melihat Langitmu Buatan jarimu Bulan Dan bintang-bintang Yang kau tempatkan Di Masmur 8 Ayat yang ketiga Di terjemahan Bahasa Inggris When I consider Thy heavens Surga Ini surga ada bagian lain Heavens Itu ada surga Jadi yang pertama Bapak Ibu harus tahu Yang pertama adalah Langit Yang kita bisa menghirup udara ini Yang kita lihat dengan mata Surga yang kedua Adalah namanya Ruang angkasa Di mana ruang angkasa itu Ruang angkasa itu tempatnya ya Di luar angkasa Di mana ada bulan Di mana bintang Yang di sana Tidak ada udara Sama sekali Dan surga kita akan lihat Surga yang ketiga Surga bagian pertama Dan surga bagian kedua ini Yang pertama adalah langit Yang kedua adalah ruang angkasa Nah ruang angkasa ini Ini letaknya di atas Cakrawala Cakrawala itu tempatnya Ada langit-langit Ada yang kita kelihatan ini Yang dengan mata kita bisa lihat Tetapi Yang ruang angkasa Di atas dari Tempat langit ini Tempat ada bulan Tempat ada bintang Nah Surga kedua Dan surga yang pertama ini Adalah tempatnya setan Karena setan Iblis Atau malaikat-malaikat Yang memberontak bersama Lucifer itu Dibuangnya Ke surga Di surga pertama Langit-langit Dan surga kedua Di tempat Di mana Di ruang angkasa ini Nah kita akan lihat Di Ephesus Fasal yang ke-6 Ayat 10-13 Akhirnya Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat Iblis Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Ini penguasa siapa? Ini penguasa di udara Melawan penghulu-penghulu gelap Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan apa? Roh-roh jahat di udara Jadi surga yang pertama Adanya di langit atau di cakrawala Surga yang kedua tempatnya Adanya di ruang angkasa Ini adalah tempat di mana Roh-roh jahat itu ada Di mana penghulu-penghulu yang gelap itu ada Di mana ada roh-roh teritorial yang menguasai Satu daerah tertentu Makanya Kita meski tahu Karena di Yesaya fasal yang ke-14 Setelah Lucifer berontak kepada Yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi Dia dibuang ke bumi Makanya Hari ini bumi ini Dikuasain oleh Si jahat Kita harus hidup benar Bumi ini bukan Tujuan utama kita Makanya bumi ini Setelah iblis dibuang ke bumi Setelah dia memberontak kepada Bumi itu isinya kekacauan Sampai hari ini kekacauan Bencana alam Kematian Karena gak ada kekekalan di dalam bumi ini Karena setan yang memerintah dan berkuasa Nah ini bukan tujuan utama kita Tujuan utama kita adalah di langit baru dan bumi baru Di alam kekekalan Yang harusnya hari ini kita mempersiapkan diri menuju ke alam kekekalan itu Loh syaratnya apa menuju syarat ke sana? Karena hidup sesuai dengan firman Allah Hidup sesuai dengan kasih karunia Allah Belajar setiap hari ngerti isi hati Tuhan Supaya setiap langkah kita itu berjalan sesuai tracknya Tuhan Karena selama di bumi ini kita tinggal sementara Jangan cintai bumi Jangan kasih di dunia ini Dunia ini akan lenyap dengan segala gemerlapannya Banyak orang lupa dengan tujuannya Bahwa di bumi adalah sementara Yang harusnya kita kejar adalah kekekalan Hari ini Kalau kamu masih dikuasai keinginan mata Keinginan daging dan keangkuan hidup Kamu artinya masih mencintai segala satu apa yang di dunia ini Padahal yang di dunia ini tidak kekal Di dunia ini dikuasai roh jahat Makanya kalau kita ini tidak takluk Kita tidak tunduk kepada Tuhan Kita tidak submit dan hormat kepada Tuhan Kita yang tinggal di bumi ini akan dihabisin oleh setan Karena yang penguasanya bumi ini setan Tapi karena ada Yesus yang rela mati di kayu salib Dan bangkitkan setelah kematian di hari ketiga Dia begitu berkuasa Dan setiap orang percaya kepadanya Diberikan otoritas kuasa Sekalipun kita tinggal di bumi Tapi kita memiliki roh Roh yang di dalam kita ini Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Roh yang ada di dunia ini itu apa? Ya rohnya setan Rohnya iblis Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Roh-roh jahat Penguasa-penguasa Pemerintah-pemerintah teritorial yang jahat sekali Karena kalau kita nggak submit Nggak tunduk Nggak hormat Nggak hidup Takut akan Tuhan Tidak di dalam proteksi Tuhan Kalau kita nggak di dalam proteksi Tuhan Kamu di luar proteksi Tuhan Kamu akan dihabisin setan Banyak orang Kristen tidak sadar Wah yang penting saya jalan hidup begini saja Berdasarkan pengalamannya Berdasarkan hikmatnya Peluawan kita ini hari ini Adalah roh-roh jahat di udara Melawan peperangan kita ini Melawan roh-roh jahat di udara Bagaimana kamu bisa melawan dengan Semua kekuatan jahatnya setan Terus kamu sendiri nggak kenal Pada penguasa langit dan bumi Nggak memiliki kekuatan Yang diatasnya kekuatan roh-roh jahat Habis hidupmu Banyak orang dirasukin roh-roh jahat hidupnya Nggak karena nggak tunduk kepada Allah Alkitab katakan tunduklah kepada Allah Dan lawannya Lawanlah iblis Maka ia lari daripadamu Bagian kita adalah tunduk kepada Allah Kita selama tinggal di bumi ini Kita akan banyak ngalami kemenangan Kalau kita tunduk kepada Tuhan Jadi Bapak Ibu tahu ya Surga yang pertama itu adalah langit Surga yang kedua adalah ruang angkasa Di mana ada roh-roh jahat di sana Berkuasa Dan hari ini Kita itu tinggal di bumi Yang kita menghirup udara Yang ada atmosfernya Dan bumi ini Di Yohanes Satu Yohanes jelaskan Bahwa Dikuasain oleh roh-roh jahat Makanya Kalau kita nggak hidup Sesuai dengan ketetapan Tuhan Hidupmu akan dihabisin setan Takluk Tunduk Submit Di area surga pertama Dan surga kedua ini Kita ngalami Peperangan Dengan roh-roh jahat setiap hari Makanya Ada ketika Daniel berdoa Kepada Tuhan Doanya terhalang Kenapa dihalangin? Dihalangi roh jahat Sampai Malaikat berperang Akhirnya Doanya nyampe ke surga Dihalangin Kalau hidupmu nggak memiliki otoritas Dan kuasa Hidupmu nggak pada pusat Gendak Tuhan Kalau hidupmu dalam dosa Bagaimana kamu berdoa Doamu tembus ke surga Dengerin baik Bapak Ibu Kita Orang Kristen harus memiliki otoritas Dan kuasa Kita harus lawan semua Tipu daya si jahat Kita akan hancurkan Kekuatan kuasanya Sehingga hidup kita akan Ngalami kemenangan Kata-kata kita Berkenuh berkuasa Selama kita tinggal di bumi Kita ngalami kemenangan Karena bumi ini Hari ini Dikuasain Roh jahat Dan iblis Serta Penguasa-penguasa yang gelap Ini di area ini Sekarang kita akan lihat Surga Yang ketiga Jadi surga itu ada tingkat Tiga tingkatan Yang pertama adalah Cakrawala Tempat adanya Langit Ini yang kita bisa lihat Kita bisa bernafas Sampai hari ini Udara Ada udaranya disini Yang kedua adalah Ruang angkasa Ini letaknya di atas Cakrawala Disana tidak ada atmosfer Disana tidak ada udara Dia adalah ruang hampa Dan ruang kosong Tempat matahari Ditempatkan Bintang-bintang ditempatkan Terus kita akan lihat Surga Yang ketiga Namanya Firdaus Di dua korintus Fasal yang ke-12 Ad 1-4 Aku harus bermegah Sekalipun memang Hal itu tidak ada Faidahnya Namun demikian Aku hendak Memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan pernyataan-pernyataan Yang telah Kuterima dari Tuhan Aku tahu tentang Seorang Kristen 14 tahun Yang lampau Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu Tiba-tiba Diangkat Ketingkat Yang ketiga Dari surga Tingkat Ketiga Dari surga Kenapa tingkat Tingkat dari surga Karena surga yang pertama Tadi adalah Cakrawala Atau langit Yang kedua adalah Ruang angkasa Baru Tingkat yang ketiga ini Tempat Allah Ada Orang itu Tiba-tiba diangkat Ketingkat yang ketiga Dari surga Aku juga tahu Tentang orang itu Entah di dalam tubuhnya Entah di Entah di luar tubuhnya Aku tidak tahu Allah yang mengetahui Mengetahuinya Ia tiba-tiba Diangkat ke Firdaus Ia mendengar Kata-kata yang Tak terkatakan Dan Tidak boleh Diucapkan Manusia Pak Ibu nanti selidikin Saya tidak Bungkan Ayat-ayat yang lain Di kitab-kitab yang lain Dimana Tempat Allah Bertahta Ada kerup-kerup Ada serafim Yang menyembah Ada malaikat Yang melayan Ada tua-tua Yang melayani Siang dan malam Powerful Tujuan kita Itu di sana Di langit yang baru Dan bumi yang baru Bapak Ibu sekarang kita akan Lihat tempat Sejati kita Bapak Ibu hari ini pun Kita sebagai orang percaya Kita itu punya identitas Warga Warga Kerajaan Surga Kita itu WNS Warga negara Kerajaan Allah Kerajaan surga Kita lihat di Filipi Tiga Ayat yang ke-20 Karena Kewargaan kita Adalah di dalam Surga Kewargaan kita hari ini Kita ini warga Kerajaan surga Selap Sekalipun tinggal di bumi Apa yang menjadi Jaminan kita ini Menjadi warga Kerajaan Allah Adalah Yesus Kristus Makanya Harus Lewat Yesus Kristus Karena dia adalah Penguasa surga Jaminannya hari ini Kita Dipenuhi roh kudus Dan dimatraikan oleh roh kudus Sesuatu hari Kalau kita meninggal Kita Akan bertemu Tuhan Karena hari ini Kita Dicatat Kalau engkau lahir baru Jadi warga Kerajaan Allah Karena Kewargaan kita Adalah Di dalam surga Dan dari situ juga Kita Menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Di Amplified Bible Itu bagus sekali Terjemahannya Bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti ini Mohon dimaklumin Kalau bahasa Inggris saya ini Belepotan But we are citizens of the state Commonwealth Homeland Homeland Rumah yang abadi Tempat Tempat Persemakmuran Homeland Commonwealth Homeland Which In heaven Di surga Tempat Sejati kita Bukan di bumi Tapi di surga Dimana Allah Bertahta Kita akan lihat Sebenarnya letak surga itu ada dimana Kita akan lihat di Masmur 48 Ayat 1 Sampai kedua Nyanyian Masmur Bani Korah Bersarlah Tuhan Dan sangat terpuji Di kota Allah kita Gunungnya yang kudus Yang menjulang Permai Ada kegirangan Di Kegirangan Bagi seluruh bumi Gunung Sion Itu jauh Di sebelah utara Kota Raja Besar Ternyata Menurut kitab Masmur Surga letaknya Ada di utara Kita akan tahu Kalau setelah kita meninggal Kita akan ketemu Dan kita akan kesana Kalau hari ini Alkitab catat Dia ada Di sebelah utara Yang kita tahu hanya Tulis alkitab seperti itu Kita akan lihat Di Yesaya 14 Ayat yang ke-12 Sampai 14 Ini Bercerita Menceritakan tentang Lucifer yang jatuh Dalam dosa Wah Engkau sudah jatuh Dari langit Hai Bintang timur Putra Fajar Engkau sudah dipecahkan Dan jatuh ke bumi Setelah Lucifer berontak Ingin menyamai Yang Maha Tinggi Dia Jatuh Dibuang ke bumi Di surga Pertama Dan menguasai Di udara Ini dikuasai Nulih Roh-roh jahat Karena Lucifer berontak Yang tidak sendirian Dimembawa Berlaksa-laksa Mungkin miliaran Malaikat Yang memberontak Karena ingin Mengalahkan Yang Maha Tinggi Wah engkau sudah jatuh Dari langit Hai Bintang timur Putra Fajar Engkau sudah dipecahkan Dan jatuh ke bumi Hai Yang mengalahkan Bangsa-bangsa Engkau Yang tadinya Berkata dalam Hatimu Aku hendak Naik ke langit Aku hendak Mendirikan Tahtaku Mengatasi Bintang-bintang Allah Dan aku Hendak duduk Di atas Bukit Pertemuan Jauh Di sebelah Utara Bahkan Lucifer Iblis pun Tahu Letaknya Surga Adanya Di sebelah Utara Aku hendak Naik Mengatasi Ketinggian Awan-awan Hendak Menyamai Yang Maha Tinggi Dia tahu Karena dia Berasal dari sana Dia dibuang Dia tahu Tempatnya Surga Dimana Tempat Allah Bertata Tempatnya Orang Kristen Yang hidupnya Benar Sesuai dengan Ketetapan Tuhan Ada Tempat Kekalan Ada Iblis Tahu Karena Iblis Dulu dari sana Asalnya Kita akan lihat Di ayub 26 Ayat yang ketujuh Di bagian A Allah membentangkan Utara Di atas Kekosongan Dan menggantung Bumi Pada kehampaan Membentangkan Utara Di atas Kekosongan Dan Menggantungkan Bumi Pada kehampaan Bumi itu digantung Ternyata Kita akan lihat Di Masmur 75 Ayat yang ke-6 Sebab bukan Dari Timur Masmur 76 Ayat yang ke-6 Sebab bukan Dari Timur Bukan dari Barat Dan bukan Dari Padanggurun Datangnya peninggian itu Peninggian kan Datangnya dari Tuhan Promosi itu Datangnya dari Tuhan Peninggian itu Datangnya dari Allah sendiri Dari kerajaan Allah sendiri Prinsip dipromosi oleh Tuhan Prinsip Ditinggikan oleh Tuhan Adalah Kalau kita setia perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara besar Kalau kita setia dengan Tuhan Di kamar doamu yang orang tidak dilihat Suatu hari Engkau akan Dipromosi Dalam perkara-perkara lain yang berdiberikan Hikmat pengertian Pengetahuan Kalau engkau dipercayakan segala sesuatu yang Tempatnya mungkin Dianggap hinda oleh orang lain Tidak mulia lah Melakukan hal yang sepele Tapi kita setia melakukannya Tuhan akan promosi step by step Dan ini berlaku loh Untuk orang dunia Kalau kita ini setia perkara kecil Kita akan dipercayakan perkara besar Kalau dalam perkara-perkara kecil aja Bosmu yang tugaskan Dalam hidupmu Kamu kerjakan dengan baik Kamu sebagai karyawan Kamu sebagai bawaan Kamu kerjakan dengan tanggung jawab Bosmu akan melihat itu sebagai Kepercayaan yang besar Kalau kamu setia perkara kecil Kamu akan juga setia dalam perkara besar Dan promosi itu datangnya Dari Tuhan ternyata Sebab bukan dari timur Atau dari barat Dan bukan dari padang gurun Datangnya peninggian itu Kalau bukan dari timur Bukan dari barat Dan bukan dari padang gurun Bapak-Ibu meski tahu Geografisnya letak padang gurun Dari Israel itu letaknya Di sebelah selatan tanah perjanjian Padang gurun itu letaknya Di sebelah selatan tanah perjanjian Sebab bukan dari timur Atau dari barat Atau dari selatan Ya pasti dari utara Karena surga letaknya di utara Amen Kita meski tahu Bahwa Tempat sejati kita Adalah Di alam kegalan Di alam kesejatian Dimana Allah ada Dimana Tuhan bertata Tempat kita akan memerintah bersama-sama Sekarang kita akan lihat Wahyu 21 Ayat 1 dan 2 Aku melihat Langit yang baru Dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama Dan bumi yang pertama Telah berlalu Dan laut pun tidak ada lagi Ini langit yang pertama Dan bumi yang pertama Tempat kita tenggal tadi Nanti Nggak tahu diapain Tapi yang jelas Nggak ada Pertama telah berlalu Dan laut pun tidak ada lagi Dan aku melihat Kota yang kudus Ternyata surga itu rame Karena ada sebuah kota yang kudus Yerusalem yang baru Turun dari surga Dari Allah Yang berhias bagaikan pengantin perempuan Yang berdandan Untuk suaminya Surga Itu rame sekali Dan besok kita akan lanjutkan Pembahasannya secara detail Di surga ada Ngapain Di surga orang ngapain Saja Kita akan bahas detail Siapa saja yang masuk surga Bapak ibu hari ini Meski tahu Bahwa hari ini Yang kita kejar Adalah kekekalan Makanya Kita matius jelaskan Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Yang dicari itu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Karena kerajaan Dan kebenarannya Itu adalah tempat Yang sejati Yang suatu hari Kita akan tinggal di sana Tetapi setan Yang tinggal di bumi ini Yang jadi penguasa Di udara ini Dia menipu orang-orang percaya Supaya lupa Dengan tujuannya Dia pusing dengan hidupnya Di bumi ini Makanya orang itu Kalau gak hidup sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Akhirnya ditipu setan kan Mudah ditipu setan Kenapa sih tipu daya setan Membuat orang itu Bingung dengan tujuan hidupnya Bahwa hidup Tujuan hidupnya adalah kekekalan Prioritas utamanya adalah Tuhan Tapi dipusingkan Dengan yang tidak kekal ini Yang di bumi ini Yang akan berlalu ini Kita dipusingkan dengan masalah Kita dipusingkan dengan persoalan Kita dipusingkan dengan tantangan hidup Kita dipusingkan dengan cicilan Dengan kebutuhan hidup Semua yang di bumi ini Kita dipusingkan dengan seperti itu Harusnya kita tahu Itu memprioritaskan Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita utamakan Makanya orang Kristen harus jago menghitung Jago mengukur Jago menimbang Supaya setiap yang dilakukannya itu Tepat seperti yang Tuhan mau Sehingga tidak banyak waktu terbuang Hanya muter-muter di area yang sama Di persoalan yang sama Sehingga sampai lupa tujuan akhirnya Selama di bumi ini Tuhan mau pakai hidup kita Untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan Menjadi terang kemuliaan Tuhan Karena bumi ini dikuasai Nerojat Makanya orang-orang di bumi itu Disesatkan Dibutakan mata hatinya Kita yang sudah di dalam terang Ditempatkan di muka bumi ini Untuk menjadi berkat Buat orang-orang yang Belum hidup dalam kebenaran Makanya kita meski tahu Dan kenal Tuhan Kalau kita kenal Tuhan Dan tahu tentang Tujuan Tuhan dalam hidupmu Kamu tahu porsi hidupmu Apa yang harus kamu kerjakan Apa yang harus kamu lakukan Sehingga Melakukan segala sesuatu itu Tepat seperti yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Tapi Kalau kita tidak mengerti Tujuan Tuhan dalam hidupmu Kalau kita ini pusing dengan Sesuatu yang di dunia ini Sebenarnya kita dibutakan Dibuat muter-muter Pada persoalan yang sama Berapa banyak dari kita Karena kita tidak melakukan kebenaran Kita bikin Kekacauan hidup Pilihan hidup yang salah Akhirnya kita itu hanya Muter di area situ Terus Bertahun-tahun Jatuh dalam dosa yang sama Muter dalam persoalan yang sama Tidak pernah ngerti Destinasi Tuhan Tidak pernah menaik tingkat level Yang bertinggi lagi Tidak mengerti berjalan Dalam ketetapan Tuhan Karena dibuat muter Pada persoalan yang sama Harusnya Orang Kristen Sadar diri Bahwa Dia hidup bukan muter Pada persoalan yang sama Kalau engkau dalam Hari ini Posisimu Dalam persoalan yang sama Bertahun-tahun Terikat dalam Masalah yang sama Bertahun-tahun Minta Kekuatan nilai Lepas Dan jalan Pada tujuan nilai Namanya kekekalan Jangan hidup Dalam persoalan yang sama Saya perhatikan ya Ada orang-orang tertentu Yang tidak bisa keluar Dari lingkaran yang Dipakai setan Untuk nipu dan Membutakannya Sehingga terus terjebak Dalam kelemahan Dalam dosa Dalam persoalan Dan hidupnya Sampai stres Sampai bingung Sampai panik Tidak tahu jalan keluar Dan hari ini Matamu harus melihat Tujuan Tuhan Engkau harus lepas Dari masalah ini Yang bisa melepaskan Masalahmu Yang bisa membuat Hidupmu mengalami Kemenangan Kalau engkau Tunduk kepada Tuhan Tunduk kepada firman Engkau bisa melawan Setiap tipu daya setan Kamu bisa melawan Iblis Dan iblis Akan lari Daripadamu Engkau akan Ngalami kemenangan Hari ini Ambil keputusan Cari Tuhan Kejar Tuhan Cari kebenaran Karena kebenaran Yang kamu ketahui Kebenaran itu akan Memerdekakan hidupmu Kita hari ini Belajar tentang surga Supaya kita tahu Tujuan akhir kita Kesana Bukan Di bumi Bumi ini akan lenyap Dengan semua keinginannya Jangan pernah berharap Bumi ini tambah baik Bumi ini tambah hancur Tambah jahat Karena kita hidup di akhir jaman Bumi ini suatu hari Akan lenyap Dengan semua keinginannya Makanya kita selama tinggal di bumi Kita menjadi orang berbeda Karena kita diurapin Tuhan Karena kita dipenuhi roh Tuhan Kita berjalan dalam kebenaran Makanya Kita memiliki Sikap yang berbeda Dengan orang dunia Kita Ngikut Tuhan Bukan ngikutin Cara pikir dunia Kalau kamu sebagai orang Yang tinggal di bumi ini Gak ngerti Gak ngejar kekekalan Kamu akan Ngikutin pola pikir dunia Dan semua kejahatan Di dalamnya Hanya memuaskan Keinginan dagingmu Dan awan napsumu Ujungnya Engkau Akan Dibinasakan Hari ini Bapak Ibu Yang harusnya Engkau berjalan Dari level satu Pada level yang lain Pada tingkat iman Yang berbeda Pada Pada Perjalanan Semakin hari Semakin menyenangkan Tuhan Tapi engkau masih muter-muter Dalam persoalan yang sama Masalah yang sama Ngomong sama Tuhan Biar mata hatimu disingkapkan Untuk ngerti kebenaran Berjalan dalam kemenangan Ngalami break through Dan terobosan Melangkah setiap hari Mempersiapkan hidup Baru di langit yang baru Dalam kekekalan Kita akan memerintah Bersama Sama dengan Kristus Kekal untuk selama-lamanya Amen Cari Tuhan Tunduk sama Tuhan Kita tinggal di bumi Yang bumi ini dikuasain oleh Iblis Penguasa-penguasa yang gelap Roh-roh jahat Pemerintah-pemerintah yang Yang akan menyesatkan Menguasai Mencuri Membunuh Dan membinasakan Karena dia Di bawah kontrol Iblis Kalau manusia tertipu Manusia yang gak punya otoritas Matanya dibutakan Dia lupa Mencari kerajaan Allah Dan kebenarannya Cari kebenaran Dan kerajaan Allah Kalau kita fokus ke Tuhan Kamu jadi orang Yang tanggung jawab Dan Apa saja yang dikerjakan Tanganmu Yang dipercayakan Tuhan Dalam hidupmu Kau kerjakan Dengan sungguh-sungguh Dari sana Tuhan Akan buat Berhasil Tuhan akan promosi Tuhan akan tinggikan Tuhan akan pakai hidupmu Engkau akan ngalami Kemenangan Tuhan akan bawa kamu Dalam pertambahan Dan hidupmu Jadi berkat Bagi banyak orang Dan nama Tuhan Dipermuliakan Amen Besok kita akan lanjutkan kembali Ada apa saja di surga Lapain orang di surga Hari ini Kita Mau belajar Mengutamakan Tuhan Setelah ngerti Bahwa suatu hari kita akan Memerintah bersama Tuhan Selama-lamanya Di surga tingkat ketiga Kita bertemu dengan Tuhan Di tempat kekekalan Untuk selama-lamanya Bukan di bumi ini Bumi ini Tempat latihan kita Tempat kita Latihan nyembah Tuhan Mempermuliakan nama Tuhan Hidup dalam kebenaran Hidup dalam takat Takat Tuhan Makanya Wah ibu Kalau gue hari ini Ngalami penderitaan Tekanan Himpitan Persoalan Ini sementara Paulus sering kali katakan Ini tempat sementara Kalau gue ngalami ujian Tapi suatu hari Kalau gue tetap Didapatin setia Tekun Hidup takut akan Tuhan Gue akan nerima Di alam kekekalan Nengali Pakut Tak kehidupan Gue akan terheran Dengan Perbuatan Dan keajaiban Tuhan Setia Dan cintai Tuhan Kasihin Tuhan Amen Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdua Bapak Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat raja kami yang maha mulia Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Buat Roh kami Semakin hari Semakin dewasa Bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan Diubahkan menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Pikiran perkataan Perbuatan kami Yang matrikan firmanmu Dengan darah anak Dombala Terpat Dalam lobatin kami Firman itu jadi kehidupan Amamu berdoa Setiap orang yang rajin mendengar firman Yang Amamu sampaikan Dibergati Tuhan Dipulihkan Tuhan Dipromosi Tuhan Diubahkan Tuhan Dalam Nama Yesus Bagimu segala pujian Hormat dan pengagungan Amamu berdoa Untuk setiap orang yang mengalami Kelemahan tubuh Masalah Persoalan Sakit penyakit Amamu berdoa Tuhan jamah Tuhan pulihkan Tuhan sembuhkan Tuhan bikin beriktur dan terobosan Dalam Nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen And God Bless you My hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I am Jesus I am yielding to your spirit Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Sembah dengan nyanyi Dipenuhi pujian Kami berikan Yang lakalem saja Korban pujian Angkat tanganmu sembah dia Kau saja Kau saja Kau saja Yang layan Kau layan Terima glory Yesus Yesus kau Tuhan Tuhan Kau saja Yang layan Kau layan Kau layan Kau layan Trima glory D权 Kau layan Sa мало Kau LI Kau layan Kau layan Kau saja yang layak Kau layak terima glori Yesus kau Tuhan Kau saja Kau layak terima glori Haleluya Kau layak terima glori Hanya kau Tuhan Tetap fokus sama Tuhan Tetap main yang lebih Roh Kudus Aku minta urapan itu Dan mengalir dari ujung ke ujung Aku berdoa urapan itu sedang turun Dalam ruangan ini Nikmatinya ada gelombang Pengurapan itu sedang mengalir Aku berdoa urapan itu sedang turun Sekarang Lebih kuat urapan itu Terus Ada beberapa orang sedang di jamah Tuhan Aku berdoa Semakin kuat Urapan itu turun Sekarang Terus Terus Roh Kudus Bagianmu sekarang Bagianmu sekarang Terus He Tak Tan terus kita akan nikmatin Tuhan kita nikmati hadiratnya terus Tuhan pagi hari ini pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan lawat orang-orang yang haus dan lapar lawat orang yang haus dan lapar sementara aku berjuang urapan itu bergerak dari ujung ke ujung sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir in Jesus name in Jesus name in Jesus name terima kasih terus Tuhan buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan mereka akan dilawat Tuhan mereka akan dilawat Tuhan mereka sudah kering angkat tanganmu yang sudah kering lama gak ngalami Tuhan minta sama Tuhan minta sama roh kudus pagi hari menjamah hidupmu aku lepaskan urapan ini turun diantara umatmu ada kuasa Allah yang bergetar tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan sampai kau gak tahan urapan itu semakin kuat sekarang Jesus name Jesus name terus ada orang-orang gak tahan kuat sekali urapan di ruangan ini sekarang jamah Tuhan jamah Tuhan terima pengurapan itu terima pengurapan itu terus yang sudah bisa nyembah pakai sembah Tuhan izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga engkau menguasai bukan aku aku bukan siapa-siapa ini bagianmu menjamah umatmu lawat mereka dengan hadiratmu terus semakin kuat aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan kepahitan sakit hati kecewa aku perintahkan pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan hadiratmu turun dalam ruangan ini in Jesus name Jesus we thank you we praise you we adore you we thank you we praise you we adore you we praise you we thank you we thank you aku berdoa aku tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat hallelujah 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 angkat tanganmu sembahdia hallelujah 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 Sementara lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan, biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan ibu sedang turun dalam ruanganmu. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe. Ada orang-orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa, aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam namanya, Dalam namanya, Dalam namanya. Bapak dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil, bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diem, gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruangan lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam. Tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadilah Tuhan. Dalam nama Yesus, halilu, amin. Amin, amin. Buka matanya. Silahkan duduk. You're all I need I need You're all I need You're all I need Jesus, you're all I need Saya ingin nyembah Jesus, I just want to thank you Jesus, I just want to thank you Jesus, I just want to thank you Saya nyanyi lagu ini lho, ngungerah, saya nyadilah Tuhan lho Jesus, I just want to thank you Thank you for being so good Enak tau nyembah Tuhan itu ya Lho kok bengong semua Kalau kita ketemu Tuhan lho, kamu jadi bengong lho Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan Dan ketemu Tuhan setiap hari Kalau kau ke gereja gak pernah ketemu Tuhan Please anak kecilnya bisa ditolong Ada ruangan lain, ruangan baby Biar yang lain gak ganggu Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan Kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan Hidupmu berbeda Kelakuanmu berbeda Sikapmu berbeda Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah Kelakuannya gak berubah Dari tahun ke tahun Tetap sama menjadi manusia yang lama Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Bergaul dengan Tuhan Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan Harusnya Tapi tidak semua orang sampai ke sana Dia lebih senang ngikutin dagingnya Ngikutin hawa nafsunya Ngikutin egonya Tidak mau tunduk dan sabit kepada Tuhan Terus berharap dipakai Tuhan Berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan Sampai matamu biru dan rambutmu merah Tidak akan pernah berubah Terima kasih telah menonton!